Kita ke informasi selanjutnya, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini mengakui dirinya gagal mewujudkan proyek transportasi masal trem di Surabaya. Pemkot Surabaya tidak memiliki dana sebesar 1 triliun rupiah yang dibutuhkan untuk mewujudkan proyek tersebut. Mimpi Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini mewujudkan proyek transportasi masal trem di Surabaya akhirnya kandas. Tririsma mengakui telah gagal mewujudkan proyek nostalgia itu karena ketiadaan dana pemerintah kota Surabaya. Proyek itu gagal diwujudkan selama masa periode jabatan Tririsma sebagai Wali Kota karena konstruksi proyek membutuhkan waktu 2 tahun lebih. Sementara jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya hanya kurang 2 tahun lagi. Sebagai solusinya, Tririsma akan menambah transportasi masal bus untuk kota Surabaya seperti hanya Surabaya bus dan hibah bestingkat dari bank swasta yang kini telah beroperasi. Transportasi kalau masal itu konstruksinya itu di atas 2 tahun, jadi 2 tahun lah paling cepat. Jadi nggak mungkin aku, jadi nggak mungkin aku tanda tangan. Tapi kan aku sudah melakukan upaya kan itu sudah 10 tahun yang lalu bahkan aku mulai kepala baku. Tririsma mengaku dirinya sudah berulang kali berupaya mewujudkan proyek trem bernilai 1 triliun rupiah sejak 10 tahun lalu. Namun karena tidak adanya dana yang dimiliki pemerintah kota, proyek trem akhirnya gagal terwujud di Surabaya. Wayu Pratama Surabaya